halo halo balik lagi di kursus salon murah di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya pertanyaan ini bagus banget tentang manajemen salon nah ini aku tuh ngevlognya kebetulan di di rumah jadi kadang di salon tuh nggak sempet ya ini aku rekod di tanggal berapa nih sekarang tanggal 17 17 tepatnya hari Minggu jadi kita hanya sekedar sharing berdasarkan pengalaman saya saya tidak tengok pengalaman orang lain jadi kalau ada nggak cocoknya ya jangan di komplain karena ini berdasarkan apa yang saya alami dari Nurul Nuri Kak bisa nggak sih atur pe keuangan salon dengan cara misalkan setiap ada yang treatment dipotong 30% buat modal 70% buat kita kalau kayak kayak gini jalan nggak ya salonnya jadi Kak kalau untuk perhitungan salon itu sebenarnya banyak banget caranya tergantung kamu ini kerja sendiri atau dibantu dengan pegawai kamu ini aku ngomong misalkan kalau kamu ini tidak tidak memakai pegawai ya jadi ini salon rumahan yang sistem kerjanya ini semuanya kamu yang ngelola ibarat kata itu manajemen suka-suka ya katakanlah ada orang treatment seperti yang kamu bilang 30% untuk modal 70% untuk kamu itu aku katakan kurang efektif kenapa aku katakan kurang efektif karena gini kalau presentasi untuk dirimu sendiri terlalu banyak itu nanti kecenderungan keuangan itu akan lari kemana-mana yang pengeluaran itu nggak jelas jadi lebih baik itu dialokasikan seperti ini ini menurut versi saya ya karena saya juga pernah buka salon dalam artian saat belum ada pegawai manajemen saya adalah seperti berarti ketika eh pendapatan salon kamu ini misalkan nih dalam satu hari misalkan Rp100.000 misalkan Rp100.000 ini harusnya yang kamu gunakan hanya Rp20.000 saja dalam satu hari Rp80.000 punya ini ya Rp30.000 ini masuk operasional salon Rp50.000 ini untuk disaving kenapa disavingnya harus lebih banyak untuk jaga-jaga kita nggak pernah tahu di saat tiba-tiba peralatan catok kita rusak mau nggak mau kita harus mempunyai uang mati dalam arti uang cadangan kalau kita tidak punya yang namanya uang cadangan ya otomatis kamu akan menggunakan uang pribadi nah hal-hal seperti ini tuh harusnya tidak boleh karena apa kalau bisa uang dari tabungan salon ini yang kita pergunakan bukan uang pribadi lah kalau kamu 70% nya untuk dirimu sendiri yaitu salah kecenderungan kamu akan membelanjakan hal-hal yang tidak penting dan akhirnya salon kamu susah berkembangnya kalau kita punya tabungan salon ini ketika kita mau upgrade ilmu upgrade peralatan upgrade bahan-bahan baku salon ini kita ada nih cadangan uang kita itu ada tapi kalau kita langsung loss untuk sebagian untuk diri kita sendiri ya usaha kamu nggak akan maju dan berkembang makanya usahakan yang kamu pakai hanya sekitar 20 ribu 30 ribu ini untuk operasional dan tidak boleh dicolek-colek kebanyakan rata-rata orang kenapa gagal dalam mengelola salonnya karena manajemennya berantakan sepintar-pintarnya kamu dalam mengerjakan kerjaan salon mau warna kamu jago kek mau salon kamu rame kek kalau manajemen kamu tidak bagus manajemen amburadul otomatis kamu tidak bisa memiliki yang namanya income pasif dalam arti sebuah nilai investasi ya percuma ngapain kamu kerja capek capek tapi ujung-ujungnya cuma lari di perut tahu maksud saya kalau hal-hal seperti ini baiknya kita harus memiliki nih tabungannya salon kalau kamu nggak memperlakukan salon kamu seperti itu ya susah susahnya kenapa seperti yang aku bilang di awal kamu akan susah mengembangkan salon kamu gitu loh sedangkan kita di dunia tata kecantikan rambut ini kita modalnya memerlukan modal yang banyak kenapa saya bilang uang seperti itu karena kalau kita sudah kena trend ya dan customer ini sudah mulai mengerti mulai tahu otomatis kita mau tidak mau itu harus mengikuti nah mengikuti ini kan kita perlu yang namanya modal kalau modal selalu kita ambil dengan uang pribadi atau uang dari suami misalkan ya kamu nggak akan bisa berkembang usahanya sedangkan kalau kamu ada suatu nilai tabungan salon ini tadi ya uang mati kalau aku bilang ini bisa dialokasikan ke tempat lain apabila dalam satu tahun ini tidak dipergunakan contohnya Oh misalkan dalam satu tahun ini tidak mengeluarkan yang namanya budget untuk membeli bahan-bahan ataupun peralatan yang rusak katakan nah masih aman nih uangnya bisa kamu alokasikan ke tempat lain contohnya seperti nilai investasi misalkan nih kamu belikan emas terus kamu belikan suatu nilai yang misalkan bisa kebeli apa-apa gitu loh jadi supaya kamu ini kerja ada hasilnya jangan sampai kamu kerja tidak ada hasilnya rata-rata orang yang manajemennya amburadul itu dia enggak enggak akan punya apa-apa faktanya tuh seperti itu bukan aku ini ngomong asal ngomong ya karena beberapa yang aku lihat dari teman-teman sesama salon itu nilai investasinya itu enggak ada ya istilah kasarnya itu hanya sekedar cukup untuk makan cukup untuk hidup cukup untuk ya seperti itu aja nggak akan bisa yang namanya berkembang berkembang dalam arti seperti yang aku bilang barusan ada suatu nilai investasi ataukah bisa kamu pakai juga untuk membuka cabang ketika kamu ini menginginkan membuka cabang nah hal-hal seperti itu harus kita perhatikan ibarat kata tuh kita kerja sendiri harusnya semuanya ini bisa diperamping di diperkecil pengeluarnya karena kita bekerja sendiri beda lagi kalau kita memiliki pegawai itu hitungannya sudah beda lagi ini aku ngomong diri saya ya aku tidak ngomong orang lain kalau aku setiap harinya aku akan sisihkan misalkan 100 ribu atau berapa untuk operasional gajian pegawai setiap bulan misalkan gajiannya pegawai ini dalam satu bulan itu satu juta setengah untuk satu orangnya kalian bagi aja berapa 30 itu berarti kan per harinya ini 50 ribuan ya 50 ribuan kamu harus menyisihkan itu kalau dua ya sisa dikalikan aja terus yang lain-lain harus disaving untuk bahan-bahan baku salon terus lagi untuk seperti yang aku bilang barusan untuk tabungan matinya salon karena apa kita nggak pernah tahu nih tiba-tiba eh kerannya bocor mau nggak mau harus nyuruh orang kalau nggak pakai uang tabungan terus pakai uang apa terus lagi eh apa itu namanya kalau kamu memiliki pegawai ya usahakan ya usahakan kamu bener-bener yakin dan tahu apa yang harus dia kerjakan jangan hanya karena ego dalam arti gengsi ya ah saya harus punya pegawai nih kalau kamu merasa tidak butuh ya jangan pakai karena rata-rata orang memakai pegawai karena gengsi sifatnya terlalu kebos-bosan itu yang salah kalau aku pribadi mendingan aku kerjakan sendiri untung aku ambil-ambil sendiri dan bisa memperkecil yang namanya pengeluaran terus kalau sudah ada pegawai seperti itu gimana cak kak kalau kita ngelola untuk beli bahan-bahan salon kan pasti bahan-bahan juga mahal ya kalau aku pribadi aku sangat terbantu sekali yang namanya kita ngambil produk di sales sales product sales product brand-brand yang tertentu yang biasanya keliling ke salon-salon itu ya aku sangat terbantu sekali karena apa kita bisa yang namanya mencicil itu tadi jadi kita tidak harus membeli langsung cash 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 di depan kalau kita bisa puter lagi uang itu kenapa enggak gitu loh jangan malu untuk kita tempo kalau aku pribadi manajemennya itu seperti itu jadi buat kalian yang punya salon masih bingung-bingung yang namanya manajemen salon coba kalian menggunakan manajemen seperti yang aku pakai ya tidak perlu yang namanya ribet ribet harus begini harus begitu yang penting tuh konsisten katakanlah kamu satu hari 10 ribu dapatnya pun ya bagiin sesuai dengan yang seperti aku ajarkan itu tadi pasti akan jadi tapi kembali lagi ya tergantung orangnya karena ada beberapa orang itu sifatnya boros ya ada beberapa orang yang memang setelan pabriknya ini setelan kalau orang ngomong itu setelan pengusaha banget segala sesuatunya itu dirinci karena apa namanya kita sudah kerja sudah usaha itu ya semua itu harus kita hitung kalau aku pribadi 50 rupiah aku akan hitung aku akan hitung bener-bener karena apa kalau nanti aku lupa dalam pencatatan segala macem nanti yang dirugikan itu adalah saya sendiri yang dirugikan itu adalah pikiran kita kita akan mencari tadi uangku buat apa ya buat apa ya buat apa ya terus akan tanya-tanya kayak gitu nah akhirnya menguras waktu pikiran dan tenaga kita untuk memikirkan hal yang enggak penting tapi kalau sesuai segala sesuatu itu kita rinci seperti yang aku bilang tadi itu enggak akan ada yang namanya kita buang-buang waktu jadi kita bisa mengerjakan yang lain pikiran kita bisa dialokasikan ke tempat yang lain jadi saya harap manajemen sederhana seperti ini bisa kalian mengerti mau kalian ini sesukses apapun serami apapun salon kalian kalau manajemen kalian bobrok ya kalian tidak akan punya apa-apa ya sedangkan kalau kita orang usaha itu kan diharuskan kita memiliki sebuah nilai investasi karena apa pekerjaan kita ini ya ketika kita sudah umur mendekati lima ke atas enggak usah lima lah empat ke atas kita itu sudah mulai tersisi ya seperti yang aku bilang di videoku videoku sebelumnya kalau kamu di salon semakin kamu muda kamu akan semakin laku beda dengan wedding semakin kamu berumur kamu akan semakin dicari orang semakin laku kalau di salon itu seperti itu karena apa di salon ini membutuhkan tenaga yang ekstra apalagi kalau untuk kayak semuting-semuting rambut kayak gitu-gitu itu memerlukan tenaga dan fisik yang benar-benar memang fisiknya orang muda gitu loh makanya usahakan ketika kita masih berumur kepala tiga ataupun kepala dua mendekati kepala empat getol-getolnya manajemennya yang bagus dan rapi supaya apa supaya kita bisa memiliki sebuah sebuah nilai investasi ketika kita sudah memiliki nilai investasi untuk jangka panjangnya itu kita itu tenang karena apa itu tadi kalau kita investasinya banyak otomatis hidup kita tenang santai aja berkata kita tuh sisa ngambilin keuntungan dari salon nggak terlalu mengejar mudah sekali nggak terlalu mumet pikiran kita ketika salon kita misalkan ya anyep-anyep aja nggak terlalu rame itu kita nggak terbeban pikiran karena kita sudah memiliki semuanya tapi kalau kita belum memiliki semua yang aku sebutkan itu tadi ya otomatis pikiran kamu disini akan berat karena apa kamu habiskan uang yang kamu hasilkan itu tadi ketika kamu masih muda jadi usahakan manajemennya dirapikan lagi kalau buat yang tanya tadi Mbak Novi tadi manajemennya kurang tepat ya ikuti coba ikuti manajemen saya memang agak berat di awal agak berat karena kita bener-bener menghemat sehemat-hematnya tapi nanti dalam satu tahun kamu akan tahu hasilnya itu pun kalau kamu mengikuti cara saya bener-bener ya tapi kalau kamu hanya sekedar oh iya tapi tidak kamu praktekan ya percuma gitu loh segala sesuatu itu kita praktekkan dulu di diri kita kalau di diri kita oke bener kita sampaikan ke orang lain seperti halnya aku udah oke sudah bener segala macam karena saya sudah mempratekkan saya sudah mengalaminya saya sudah menikmatinya saya akan share share pengalaman saya dalam mengelola bisnis salon bisnis salon itu sangat menguntungkan apabila kita bener-bener tahu bagaimana cara mengalokasikan uang kita percuma kita mendapatkan keuntungan banyak tapi kalau kita tidak bisa mengalokasikan uang itu dengan baik dan benar apakah membuka cabang itu juga salah satu mengalokasikan keuangan bisa jadi iya bisa jadi enggak ini nanti kita akan bahas di vlog selanjutnya untuk manajemen salon cukup sekian aja terimakasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa kalian subscribe kalau kalian mau tanya apapun sebetar salon kalian bisa wa aku atau bisa komen di video ini kalau kalian mau wa mau tanya-tanya kursus segala macem di 08 22 33 66 86 36 terimakasih bir waarhip kita lihat Terima kasih.